Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Tim sepak bola Putra Aceh lolos ke semifinal PON ke-21 Aceh Sumatera Utara usai menang WO atas Sulawesi Tengah dalam pertandingan yang berakhir ricuh pada Sabtu malam kemarin. Bertanding di Stadion Hadi Murtala, Banda Aceh, Sulawesi Tengah mengguli Aceh di babak pertama lewat gol Wahyu Alan. Pada babak kedua, pertandingan berjalan keras dengan dua pemain Sulteng yang mendapat kartu merah di menit ke-74 dan ke-84. Pada masa tambahan waktu, Wasid memberi hadiah tendangan penalti Ketuan Rumah Aceh. Tidak terima dengan keputusan itu, pemain Sulteng bernomor punggung 15, Rizky Saputra, memukul Wasid hingga terjatuh dan mendapat perawatan. Setelah sempat terhenti, pertandingan kembali dilanjutkan dengan Wasid pengganti memberi Rizky Saputra kartu merah. Setelahnya Aceh juga gagal mengkonversi tendangan penalti menjadi gol. Jelang tambahan waktu normal berakhir, Aceh kembali mendapat hadiah penalti. Kali ini, Akmal Juanda berhasil menyamakan kedudukan. Laga seharusnya dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Namun tim Sulteng yang tinggal bermain dengan delapan pemain memutuskan untuk mengundurkan diri yang membuat Aceh otomatis lolos ke semifinal. Untuk bisa mendapatkan informasi selengkapnya mengenai kasus ini, bagaimana penanganannya dan juga apa upaya untuk bisa menjaga hal ini terjadi kembali. Kita sudah terhubung dengan PAN Wasrah atau Ketua PAN Wasrah PON 21 2024, yaitu Ketua Panitian dan Pengarah PON 21 Aceh Sumut. Bapak Maichen TNI Punawirawan, Dr. Suwarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Suwarno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ken, Mbak Putri, terima kasih. Ya, Pak Suwarno, kami mengetahui. Saya ada di Aceh ini. Baik, Bapak ada di Aceh, memantau langsung bagaimana kemudian pertandingan ini berjalan. Bapak, kami sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh salah seorang pemain Sulawesi Tengah ini kepada Wasit. Tapi apa keputusan Wasit yang memicu kemudian sikap dari pemain Sulawesi Tengah tersebut, Pak Suwarno? Baik, jadi di dalam pertandingan itu ada dua babak. Babak pertama sudah terjadi satu kondisi di mana keputusan Wasit yang melanjutkan pertandingan berbeda dengan pembantu Wasit yang di luar yang mengibarkan bendera. Jadi ini juga menimbulkan kegaduhan sampai pelatih dari Sulawesi Tengah mereka maju ke depan dan mendapatkan respon dari para supporter dilempari dan lain sebagainya. Kemudian pelatih ini apakah sengaja atau mungkin karena menghindar dari lemparan para supporter akhirnya masuk lapangan di mana lapangan sedang bermain. Kemudian yang bersangkutan dianggap salah karena masuk lapangan dan diusir keluar dengan kartu kuning supaya meninggalkan stadion. Ini adalah kejadian di babak pertama. Pada bapak kedua seperti yang Mbak Ken dan Mbak Putri tadi sampaikan memang terjadi sehingga ada kesan bahwa keputusan Wasit bersifat kontroversi atau kejanggalan. Dari keputusan Wasit itu berdampak bahwa salah satu atlet dari tim Sulawesi Tengah mereka melakukan pemukulan. Dampak dari pemukulan itu Wasit terjatuh dan mengalami cedera yang cukup serius memerlukan perawatan dan langsung dibakar ke rumah sakit yang sampai dengan sekarang yang bersangkutan masih dirawat di rumah sekat Senel Abidin yang ada di Banda Aceh. Dampak dari itu semua maka pihak Sulawesi Tengah tidak melanjutkan pertandingan sehingga menurut ketentuan dari pertandingan atau yang ditentukan oleh PSSI maka siapa yang mundur dan tidak melanjutkan pertandingan maka otomatis dinyatakan kalah dan potong skor. Dari dampak itu semua saya sudah berkoordinasi dengan Technical Delegate sebagai representasi dari PSSI dan saya yakin Technical Delegate sudah komunikasi dengan Induk Cabang Olahraganya. Langkah yang akan diambil adalah satu bahwa akan dilakukan investigasi yang mendalam tentang peristiwa ini. Barang siapa yang melakukan kesalahan pasti akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PSSI. Bagi atlet yang memukul Wasit apapun alasannya mereka akan mendapatkan sanksi minimal 6 bulan tidak boleh bermain. Begitu juga Wasit apabila Wasit memang setelah investigasi yang mendalam nanti ditemukan ada kejanggalan atau yang kontroversi tadi maka dengan sendirinya akan dijatuhi hukuman yang sesuai dengan ketentuan PSSI. Langkah selanjutnya yang kami ambil adalah kalau seandainya akan diperlukan Wasit saya kira tidak hanya 1-2 yang hadir di Aceh untuk ikut menangani pertandingan sepak bola akan dipilihkan untuk Wasit yang terbaik untuk melanjutkan pertandingan ini. Karena ini selesai dalam kondisi perempat final dan mulai besok akan bertanding empat besar. Semula akan bertanding di Murthala tetapi kemudian sehubungan dengan stadion harapan bangsa sudah siap maka akan dipindahkan ke stadion yang lebih besar dengan harapan bahwa masyarakat Aceh masyarakat sporter lainnya akan lebih banyak bisa tertampung di stadion harapan bangsa. Ada upaya lain apabila memungkinkan karena sekarang penerbangan dari Jakarta ke Aceh kan sedemikian padat Mbak. Maka akan mungkin akan dikirim Wasit yang lebih tinggi tingkatannya karena apapun yang ada di Aceh ini kan sebetulnya Wasit yang sudah tingkat Wasit nasional. Tapi mungkin apabila memang diperlukan dari PSSI juga akan mengupayakan adanya penguatan Wasit baru mungkin dari Jakarta untuk memperbuat dan melaksanakan memimpin pertandingan sampai dengan pertandingan nanti selesai. Inilah kira-kira yang akan diambil tapi secara umum kami dari KONI Pusat maupun Panitia Pengawas dan Pengarah PB PON serta PB PON dan PSSI itu semua mengecam tindakan ini adalah tindakan yang sangat memalukan dan tidak terpuji sehingga sedikit menciderai kegiatan yang kita lakukan bersama. Kami sudah memberikan penjelasan yang sedemikian banyak bahwa di dalam kegiatan PON sebagai agenda 4 tahunan ini tidak semata-mata untuk kita bertanding untuk mendapatkan prestasi tetapi juga ada satu momen yang penting dalam rangka merajut persaudaraan merajut silaturahmi anak bangsa menuju persatuan yang lebih baik demi bangsa dan negara. Itu kira-kira Mbak Ken, Mbak Putri. Terima kasih. Pak Suharno tentu kita semua mengecam adanya tindakan ini dan menyayangkan peristiwa ini terjadi tapi apalagi kemudian yang akan diupayakan dari Panitia tentunya juga penyelenggara PON untuk menghindari peristiwa ini kembali terulang apalagi masih ada laga semifinal dan juga final yang akan dihadapi Pak? Ya, yang pertama dengan sendirinya untuk para penonton akan diberikan sebaran yang lebih luas kaitannya dengan kalau ini dilakukan di Stadion Harapan Bangsa itu kapasitasnya hanya sekitar 17 ribu mungkin tidak akan tertampung semuanya di situ sehingga ada unsur-unsur yang bisa kita lebarkan dalam bentuk nonton bersama di luar dari Stadion Harapan Bangsa itu satu yang kedua kepada pihak keamanan dimana juga menjadi bagian dari Panitia PP PON juga akan meningkatkan tindakan pengamanan untuk mencegah hal-hal yang tidak kita anginkan bagi kepanitiaan sendiri seperti yang saya sampaikan mudah-mudahan nanti akan dipimpin oleh wasit yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya baik apakah yang sekarang sudah ada di Aceh maupun mungkin ada penambahan wasit dari Jakarta kita akan cermati semuanya dan kepada masyarakat semuanya kami berharap bahwa kondisi sepak bola kita ini sedang merangkak naik tapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mendukung agar persepak bola nasional akan semakin baik tidak diwarnai oleh pemukulan tidak diwarnai oleh kegaduhan tidak diwarnai oleh ketidakbisaan kita menerima kekalahan dari tim kesayangan dan lain sebagainya marilah kita bertanding secara sportif penuh kejujuran menjunjung tinggi sportivitas saya kira seperti itu Pak baik Pak Suwarno terakhir kita tahu yang tersisa laganya adalah laga betul-betul laga penentuan untuk bisa mengetahui siapa yang mendapatkan medali emas, medali perak, perunggu karena ada sisa semifinal dan final laga-laga ini tentunya intensitas ini pasti akan berjalan sangat tinggi gesekan antara pemain juga potensi begitu besar terjadi Pak adakah instruksi diberikan kepada empat besar tim ini Pak sehingga mereka bisa tampil dengan maksimal tapi juga tetap menjaga sportifitas Pak Suwarno ya itu dengan sendirinya kita teruskan kepada para komandan kontingen kami selalu melakukan kegiatan CDM meeting harian tiap pagi itu dipimpin oleh PB PON dihadiri oleh Chief Demesiong dari masing-masing kondiprovinsi dan himbauan serta arahan untuk supaya menjaga sportifitas menjaga kondisivitas dan mendorong kaitannya dengan pelaksanaan pertandingan khususnya sepak bola itu akan menjadi semakin baik kami masih banyak pertandingan sampai dengan tanggal 19 nanti karena sekarang baru berlangsung 54% dari jumlah nomor yang kita pertandingkan masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menuju PON yang berkualitas baik terima kasih Pak Suwarno Ketua PON PON 21-2024 Aceh tentu kita berharap yang terbaik sportifitas tetap di jujung tinggi hingga akhir nanti masa laga dan tentunya PON tersenggara dengan lancar terima kasih Pak Suwarno Assalamualaikum selamat menikmati